Hai, aku DJ Chang, apa kabarnya teman-teman semua? Oke, hari ini 25 Desember 2019 Merry Christmas untuk teman-teman yang merayakannya dan selamat tahun baru 2020 Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru Jadi kita harus lebih ceria Oke, hari ini aku juga mau buat sesuatu yang sangat ceria Aku cuma mau bikin dessert aja Aku mau bikin puding Jadi aku mau bikin puding mangga alpije Ini enak banget, segar, bergizi Karena lagi musim mangga juga Aku pakai mangga arom manis Kalian penasaran seperti apa penampakannya? Ini dia Aku pakai mangga arom manis Dua buah saja Dikupas dulu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya aku memakai gel jelinya yang rasa mangga satu bungkus ini beratnya 10 gram dan ini yang agar-agar 6,5 gram jadi aku mix agar teksturnya itu menjadi lembut nah disini aku memakai airnya 800 ml jadi aku pakai sedikit untuk melarutkan jeli dan agar-agar aku mau haluskan manganya dulu ini sisa air tadi yang totalnya 800 ml akan aku blender bersama mangga oke kita mulai membuat puding mangga aku tambahkan susu cair 300 ml ini campuran jeli dan agar-agar oke gimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mengentalkannya aku pakai tepung jagung 3 sendok makan saja dimasukkan perlahan saja sambil terus kita aduk menggunakan api kecil jangan api besar nanti bawahnya bisa gosong terlihat mulai mengental nah ini sudah agak kental tekstur seperti ini sampai meletup seperti ini berarti sudah siap kita matikan api ini pudingnya juga sudah uap panasnya sudah mulai hilang tinggal kita tuang ke dalam cetakan ya setelah dingin masukkan ke dalam kulkas nah ini sudah set ya pudingnya akan aku tata aku siram dengan panfla di atasnya tambahkan potongan mangga daun min untuk mempercantik selamat menikmati selamat menikmati tadaaa sudah selesai wuuu cantik sekali sangat-sangat menggoda jadi ini sajiannya juga cocok untuk hari natal hari ini kalau ada tamu-tamu datang kita sajikan ini lebih spesial ya nampaknya lebih wah gitu ya padahal bikin ini sangat gampang modalnya juga tidak banyak oke aku mau coba dulu yang mangganya agak besar cantik sekali enak sekali jadi jadi teksturnya jadi lembut karena kalau jelly itu kenyal terus agar-agar itu agak sedikit keras dan kaku kalau di mix itu akan memberikan tekstur yang lembut moist gitu ya wuuu enak sekali tidak terlalu manis satu sepertinya sudah cukup oke ini sangat gampang sekali kalian boleh praktekan ini di rumah sajikan makanan bergizi buat keluarga karena aku memakai daging mangga asli ya dari buahnya jadi teksturnya masih ada daging manganya dia tidak yang begitu halus masih ada tekstur manganya yang kecil 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 gitu memberikan cita rasanya luar biasa oke sekian dulu video dari aku buat teman-teman yang suka dengan channel masak jangan lupa subscribe dan popot merry christmas happy new year